Pengadaan kalender dengan nilai fantastis hingga 2,1 miliar rupiah di masa pandemi COVID-19 yang diduga ada kejangkalan terus menjadi polemik di Banjarnegara, Jawa Tengah. Bupati Banjarnegara pun mengaku dirinya siap beri penjelasan bila dipanggil DPRD Banjarnegara. Polemik pengadaan kalender dengan nilai fantastis yakni 2,1 miliar rupiah saat masa pandemi COVID-19 di Banjarnegara kian panas. Bupati Banjarnegara Budi Sarwono siap beri penjelasan bila dipanggil Dewan Perwakilan Daerah Banjarnegara atau DPRD. Dirinya mengaku siap beri penjelasan dan siap berhadapan dengan Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. Menurut Budi Sarwono, polemik kalender ini syarat muatan politik mengingat kalender tersebut terdapat gambar dirinya. Namun, dirinya tidak pernah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk membuat kalender bergambar dirinya. Sementara itu, ia mengaku menerima aduan dari beberapa puskesmas yang didatangi anggota DPRD Komisi 4 yang menanyakan anggaran pengadaan kalender tersebut. Ketua DPRD Banjarnegara, mestikan tidak ada muatan politik sebagai wakil rakyat karena harus mengakomodir setiap masalah yang ada di masyarakat. Saat ini, DPRD masih menyiapkan regulasi untuk pembentukan pansus terkait polemik kalender ini. Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Banjarnegara menyeroti pembuatan kalender yang memakan dana fantastis hingga 2,1 miliar rupiah saat masa pandemi COVID-19 menggunakan dana bantuan operasional kesehatan dari pusat. Kalender ini dibuat oleh 35 puskesmas di Banjarnegara yang diduga ada kejanggalan. Ada lagi yang menyampaikan, katanya merasa harganya terlalu mahal. Terus responnya seperti Bapak, setelah mendapatkan pelaporan ini dari Anggota Bersama, ya saya sampaikan gitu, itu kan pengguna anggaranya kan kamu. Sudah dibayar apa belum? Sudah. Ya kamu harus tanggung jawab. Oh kamu yang beli kok, saya bilang gitu kan. Jangan sembrono, saya bilang gitu. Paham nggak? Terus yang terakhir saya jawab gitu, siapa yang setuju kepala dinasnya diganti? Nggak ada gitu Bang. Nggak ada gitu. Jadi dibalik ini juga kelihatannya ada konspirasi politik lah ya kan. Dan ada gambarnya Pak Bupati gitu. Paham nggak? Tapi saya tidak pernah memerintahkan kepada kepala dinas, untuk kalender ada gambar bupati gitu. Paham nggak? Saya belum pernah dipanggil. Saya senang kalau dipanggil untuk menjelaskan, senang sekali gitu. Paham nggak? Disebutkan kayak ada konspirasi politik maksudnya seperti apa Pak? Ya. Jangan sampai menyampaikan di depan Kepala Buskesmas menyampaikan kalau perjalanan dia di pangkas, itu kan nggak benar. Paham nggak? Mau ke Bupati saja, itu paham nggak? Kok pakai jembatan, pakai Kepala Buskesmas, apa segala? Saya siap untuk berhadapan dengan DPR. Saya akan tegak lulus untuk negara. Saya nggak mau bodoh, atau nggak? Kami tidak pernah berbicara di luar koridor apapun. Kaitannya karena ini adalah, yang kami soroti adalah tentang proses pengadaan dan mungkin ada kesalahan-kesalahan di dalamnya yang kami dalami lewat Pansus. Kaitan dengan ada muatan politik, ada konspirasi. Sama sekali, saya secara benar-benar tidak pernah membicarakan itu. Karena saya pikir untuk bicara politik ke depan masih terlalu dini. Kami hanya akan menjalankan fungsi pengawasan kita dan ini sudah diamanakan secara undang-undang. Jadi memang harus kita jalan. Dari Banjarnegara, Inung Terian, Satelit TV, mewartakan.